Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Risa Wanda di channel Risa Wanda, Galim Kelas Hari ini saya akan kembali memberikan tutorial buat kalian, khusus seseorang pemula Gimana caranya melepas dan memasang senar biola Nah, di part 1 saya udah bikin cara melepas senar biola Nah, sekarang di part 2 saya akan bikin tutorial gimana caranya memasang senar biola Buat teman-teman yang ingin ikut belajar privat biola dengan saya, online ataupun offline Silahkan bisa bergabung di Risa Wanda Violin Kelas dengan cara menggunakan nomor di bawah ini Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke praktik ya Pertama-tama, teman-teman bisa letakkan biola di depan teman-teman, seperti ini Dan siapkan bridge, oke Bridge bisa disimpan di mana aja boleh Yang terpenting siapkan senarnya ya Ini saya mau pakai senar bekasnya Kalau pakai senar baru Ini baru ganti sih, cuma bedanya kalau bekas kemarin tuh Kayak gini senarnya tuh Senarnya tuh bekas Bekas spek disini Jadi gak apa-apa, yang penting bisa dipasang ya Oke teman-teman, kita lanjut Jadi pertama, senar pertama yang harus kalian pasang adalah senar nomor 3 Oke Nomor 3, kedua senar nomor 2 Ketiga senar nomor 4, dan terakhir senar nomor 1 Oke senarnya udah saya pegang Kita coba luruskan dulu Ini udah aman sih Nah, bisa dilihat Nah, dia sampai ada lebih sedikit tuh Begitu gak sih Sampai ada lebih sedikit Tuh, kayaknya keluar Gak apa-apa, lebihin aja Biar nyangkutnya pas tuh Kayak gitu tuh Kita kelihatan sedikit ya Oke, baru kita putar ke depan ya Ke depan putarnya Disini nih Oke Putar pelan-pelan Nah, kayak gini Dan usahakan Ulirnya tuh harus rapi ya Yang mana Berarti perhatiin aja Oke Ulirnya harus rapi Tuh Yang mana dia tuh harus lurus Ke arah nut disini nih Nut senar 3 kan disini ya Dia harus lurus teman-teman Karena banyak yang dia ulirnya tuh Disini terus, di pojokan Akhirnya dia Nyerong ke nut Penempatan senarnya Kayak gitu Diusahakan kayak gini ya Dia rapi Nah, kalau misalkan udah Lumayan banyak nih ulirnya Kita tinggal cek belakang Jika ada cukup belum Oh, ini kurang nih Kalau kurang kayak gini teman-teman Bentarin lagi aja Sorry Bentarin lagi aja sedikit Sampai secukupnya Oke Jangan lupa ditekan ke dalam ya Karena kalau enggak dia bakal lepas Oke Jadi diselipin aja sih Ke tempatnya udah Nah, gitu aja Sampai Sampai Dan jangan lupa Posisinya harus begini ya Tuh Lihatnya gak sih Oke Terus begitu Kalau sudah terpasang Kita hanya tinggal Caranya Ini ditahan begini Biar dia tuh Senarnya tuh mengeras ya Jangan didiamin gini Terus diputar Tunggu-tunggu Nanti bakal berantakan Tapi diusahakan Ditarik Sampai agak sedikit Keras Senarnya Kayak gini Sari Dan putar Oke Putar lagi Oke Jangan lupa Muternya sambil tekan Ke dalam ya Teman-teman Biar pegnya tuh Enggak longgar Terus Kira-kira seginilah Gini kurang lebih Oke Pertama Senar 3 Udah selesai Bisa dilihat Rapi ya teman-teman Rapi Dia senarnya tuh Dari peg Ke jalur tuh lurus Itu sih yang disebut rapi Oke Ini udah terpasang semua Udah aman Kita lanjut ke Senar nomor 2 Lanjut ke Senar nomor 2 Seperti biasa Prosesnya kurang lebih sama Nah Ini yang agak Repot tuh Senar nomor 2 Senar aja di ujung banget Ada lubangnya Kelihatan Nah kita tinggal Masukin aja Kalau senar baru Lebih enak sih Soalnya Karakternya dia Enggak bengkok Dia lurus senarnya Gitu teman-teman Tapi barangkali ini teman-teman Mau pakai senar bekas Jadi tau juga caranya Kayak gimana Kurang lebih Gini Masuk Kalau udah Mentok nih Masukinnya Putar dikit-dikit Teman-teman Putar sedikit Oke Udah ya Udah bisa Tinggal tahan sedikit senarnya Jangan sampai ngendor Kalau dilepas Atau senarnya kendor Senarnya tuh gak akan nyangkut Di pegnya Dia akan lepas lagi Jadi wajib untuk sedikit ditarik Tapi jangan terlalu kenceng ya Kalau terlalu kenceng Nanti khawatir malah lepas Oke Seperti biasa Diperhatikan ulirnya Ulirnya harus rapi Oke Biar dia bermain sendiri ulir Oke Putar lagi Sesekali teman-teman Ukur belakangnya Gak sampai kurang Ini masih panjangnya Lebihnya Udah balik lagi Ke depan Putar lagi Kalau untuk muter awal gini Teman-teman gak usah takut Harus dimasukin ke dalam Gak usah Putar aja Sebisanya Kalau mungkin udah Pas di belakangnya Baru teman-teman Agak sedikit menekan ke dalam Udah Kayaknya udah pas Ini udah pas Kita pasang dulu Belakangnya Oke Belakang sudah terpasang Sorry lepas lagi Oke Yang belakang sudah terpasang Tinggal kita Kencangin aja Kurang lebih Kencangnya sama Kayak senar nomor 3 Yang tadi pertama kita pasang Segini cukup lah Masih ada Masih ada Tantulan Oke Begini cukup Kita lanjut ke senar nomor 4 Jadi senar nomor 4 Jadi senar nomor 4 ini agak susah nih Jadi teman-teman harus tarik dulu Belakang Sampai kelihatan lubangnya Karena kan jalur senar nomor 4 nya disini ya Sudah sulit Kalau udah kelihatan lubangnya tinggal masukin aja Sudah masuk teman-teman tinggal dorong aja Ke depan Setelah itu putar aja langsung Tetap patokannya mengikuti ulir ya Ulirnya harus rapi Oke Ditahan Terus Putar Ukur lagi belakang Oh udah pas nih Setelah itu baru kita Tantalkan Balik begini ke sini Putar lagi Selesai Senar 3 2 4 Sudah terpasang semua Tinggal senar terakhir Cara masanya sama kayak Senar nomor 4 tadi Lubangnya diliatin dulu Baru dimasukin senarnya Setelah itu tinggal putar aja Putar aja Ini lumayan sulit nih Soalnya saya sambil gak merah Kalau gak sambil direkam sih gampang banget Kalau udah bisa Kalian juga saya yakin bisa kok Kalian boleh dipegang disini Boleh pegang di belakang Gini boleh kok Buat sampe ukur Tuh Liatan kan Dia makin lama makin maju ke depan Nah setelah udah sampe di Pain tuning Tinggal masukin aja Sudah selesai Oke Kencengin lagi Kurang lebih segini Setelah itu Kita pasang bridge Teman-teman bisa lihat disini Ada kayak Lepukan gitu Ya kiri kanannya Di app hole nya ada kayak Lepukan Kiri dan kanan Itu fungsinya untuk Patokan kaki Bridge harus dijajar Dengan Lengkungan yang ini ya Kanan sama kiri Harus dijajar Kaki bridge nya Oke Ini hati-hati Jangan sampai kebalik ya Biasanya yang lebih pendek Itu yang nomor 1 Oke Jadi lihat Ini dia Lebih pendek Ke senar 1 Atau ke jalur senar 1 Caranya gini teman-teman Oke Simpel aja sih Pertama Kalian lihat simbol disini Kiri kanan Dan ukur sama kaki bridge nya Ini udah sejajar belum Kiri kanan Ah udah nih Yaudah Jempol kalian Simpan disini Di kaki bridge Sebagai penahan Nah Pelunjuk kalian Boleh 2 jari Boleh 3 jari Boleh Kalau mau jari 2 jari Boleh Pelunjukkan jari tengah Tinggal tarik ke belakang Dengan ditahan Pakai jempol Teman-teman Oke Terusai Soal posisi senarnya Tinggal diatur aja Dirapin aja Simpel kok Oke Udah Gini aja Oke Nah Yang jadi PR adalah Mengencangkannya Mengencangkannya itu teman-teman Biasanya kalau dikencengin Contohnya kayak gini ya Saya kencengin Senar nomor 3 nih Atau senar D Tuh Lepas lagi Lepas lagi kan Caranya Sambil tekan ke dalam Teman-teman bisa Tahan di naik violanya Atau agak ke atas sedikit Tekan ke dalam Sambil diputar Di amat Oke Senar 2 pun sama Putar sambil tekan ke dalam Senar 1 pun sama teman-teman Tapi Pada setelah teman-teman memutar Senar-senar tersebut Jangan langsung Cari kenceng ya Harus Step by step Karena nanti Akan ada perubahan Daripada posisi Bridge-nya Tuh Bisa dilihat Bridge-nya itu Agak nyerong ke sini nih Agak gitu Dan itu bahaya banget Oke Tuh dia Kakinya agak sedikit Mengangkat ya Bagian belakang Caranya gimana Caranya kita Lurusin lagi Caranya kayak gini lagi Tahan belakangnya Di Di bagian kaki bridge Tarik sedikit Ke belakang Kepalanya Nah Itu harus pakai perasan ya Kalau Enggak pakai perasan Biasanya langsung Plak ke belakang Dan itu bahaya banget Ada kejadian juga teman-teman Bridge Jatuh ke bawah Ininya langsung retak Body biolanya Oke Karena Biola itu Dalamnya kosong Teman-teman Di sini tuh Jadi kalau ada Benturan Keras dari atas Ya Kemungkinan tetap Ini lebih hati-hati lagi Kurang lebih kayak gitu ya Jadi poin terakhir Adalah Pada saat teman-teman Mengencangkan Tekan sambil tekan ke dalam Putar Sedikit demi sedikit Jangan satu Sampai kencang Jangan Pelan-pelan Pelan Diputar terus Satu ya Oke Dan diperhatikan Poin kedua Bridge nya Setiap teman-teman Udah muter Perhatikan Miring gak Kalau agak miring Buru-buru Lurusin lagi Kayak gitu Puterin lagi Miring gak Kayak gitu sih Kurang lebih Oke Jadi segitu aja teman-teman Tutorial dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol lonceng Biar gak ketinggalan Video-video Tips dan trik Dunia biola Di Risma Wanda Biola Inggris Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di video-video selanjutnya